Intro Mantan bos Yakuza Jepang Sigeharu Shirai menunjukkan tato di tubuhnya saat konferensi pers di kantor polisi di Lobbury, Thailand, Kamis, 11 Januari 2018 Mantan bos geng Yakuza Jepang yang menjadi buronan selama 14 tahun akhirnya ditangkap di Thailand Dia ditangkap karena foto tato di udara yang diunggah seorang warga menjadi virus Sigeharu Shirai, 72, ditangkap satuan khusus Thailand saat berbelanja di pasar sepi di Lobbury, Thailand, Rabu, 10 Januari 2018 Shirai sedang dicari ke polisian Jepang karena terlibat dalam kasus penembakan yang terjadi pada tahun 2003 Dia menggelengkan diri ke Thailand dan telah menikah dengan wanita pribumi Selama ini dia terus bersembunyi dengan menjalani kehidupan yang tidak mencolok Namun, pelariannya berakhir setelah sebuah foto yang menampilkan tato di egang dan telapak tangan dengan kelingking yang hilang diunggah seorang warga lokal Foto itu menjadi virus setelah dibagikan 10.000 kali dan mendapat perhatian polisi Jepang Yang kemudian meminta izin pemerintah Thailand untuk mengambil tindakan Tersangka pemenang saya sebagai pemimpin kelompok Yakuza, Kodokai, kata jurubicara kepolisian Thailand, General Wirachai Song Mata Shirai dituduh terlibat dalam kasus penembakan yang menempak bos kelompok saingan Tujuh anggota kelompok Kodokai telah ditangkap dan dijatuhi pada penjara 12-17 tahun Tersangka belum suka melakukan pembunuhan meskida menyebut korban kerap mengganggunya Tambah jurubicara polisi Polisi menyebut, selama ini tersangka bersembunyi dan berusaha tidak menarik perhatian Namun, dia tetap berhubungan dengan kelompoknya dan menerima uang 2-3 kali setiap tahun Setelah ditahan, tahu jika selama ini dia tinggal di Thailand secara ilegal tanpa paspor dan visa Hal itu membuat Shirai dapat diekstradisi untuk berlaku di Jepang pada Jumat, 12 Januari 2018 Yakuza di Jepang dan kepastian diperlukan untuk menjaga ketertiban di jalanan Namun, waktu polisi juga mengusut kasus kejahatan yang terkait kelompok tersebut